Intro Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Saudara-saudara, aku yakin penderitaan saman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasiaan Bukan karena kehendaknya sendiri Melainkan oleh kehendak dia yang telah menaklukannya Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan Sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan Dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak alam Kita tahu, sampai sekarang ini seluruh makhluk mengeluh dan merasa sakit bersalin Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja Kita yang telah menerima berkudus Sebagai kurnia sulung dari alam Kita pun mengeluh dalam hati Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak Yaitu pembebasan tubuh kita Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang dilihat Bukan lagi pengharapan Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya Tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat Maka kita akan menantikannya dengan tegun Demikianlah sabda Tuhan Syukur pada Allah Refren Masmur tanggapan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion Kita seperti orang-orang yang bermimpi Pada waktu itu Mulut kita penuh dengan tawariah Dan lidah kita dengan sorak-sorai Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Pada waktu itu Berkatalah orang di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan Seperti memulihkan batang air kering di tanah negeb Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air matang Akan menyuai dengan bersorak-sorai Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Orang yang berjalan maju dengan menangis Sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai Sambil membawa berkas-berkasnya Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Baik pengantar Injil Terpujilah engkau Bapak Tuhan langit dan bumi Sebab misteri kerajaan kau nyatakan kepada orang kecil Alleluia 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 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut lukas Inilah Injil suci menurut lukas Yesus bersabda Kerajaan Allah itu seumpama apa Dengan apakah aku akan mengumpamakannya Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi Yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya Biji itu tumbuh dan menjadi pohon Dan burung-burung di udara bersangkar di ranting-rantingnya Dan Yesus berkata lagi Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah Kerajaan Allah itu seumpama ragi Yang diambil seorang wanita Dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu tiga sukat Sampai seluruhnya beragi Demikianlah sabda Tuhan Berkata puja Kristus Saudara saudariku yang terkasih Dalam Injil hari ini Dalam perumpamaan Biji sesawi, biji sinabis Dan juga ragi Yesus mau mengajarkan kepada kita semua Untuk pertama-tama Mensyukuri Apa saja yang sudah kita jalani Apa saja yang sudah kita lalui Dan apa saja yang sudah kita lakukan Dalam perjalanan kehidupan kita Seringkali kita merasa bahwa kita Hanya melakukan hal-hal yang itu-itu saja Yang tidak luar biasa Yang biasa-biasa saja Dan kurang berdampak bagi kita dan bagi orang lain Semua pekerjaan kita Semua hal baik yang kita lakukan Dan walaupun itu adalah hal-hal yang terkesan biasa Tentu akan berdampak besar Bagi kita dan bagi orang lain Pada saat dan waktu yang tepat Pesan yang kedua adalah Bahwa semua hal yang kita lakukan itu Tentu akan menghantar kita Juga ketika kebaikan-kebaikan itu Dilakukan dengan sepenuh hati Dan berkenan di hadirat Tuhan Dan membawa keselamatan bagi kita Dalam kedamaian abadi Bersama dengan Tuhan Dan pesan yang lain adalah Bahwa kita hidup Di antara orang-orang Yang seringkali kurang diperhatikan Kurang mendapatkan penghargaan yang pantas Ada orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan kita Yang seringkali kurang dihargai Tidak dipandang dengan baik Kita ingat akan karyawan-karyawati kita Orang-orang yang bertanggung jawab Untuk pekerjaan-pekerjaan harian Mereka yang bertugas untuk menjaga kebersihan Mereka yang memasak Cuci baju dan setrika pakaian Semua orang yang sebenarnya Berjasa begitu besar dalam hidup kita Pantas juga dalam Pesan Injil hari ini Kita mengingat orang-orang kecil Yang seringkali kurang diperhatikan itu Dan memberikan penghargaan yang layak dan pantas Kepada mereka Sebagaimana Yesus juga menghargai semua orang Teristimewa orang-orang yang kurang mendapatkan perhatian Dari orang sekitarnya Semoga rahmat Allah menolong kita Sehingga kita terpanggil untuk Melakukan segala sesuatu dengan baik Tapi juga memandang semua orang lain yang kecil Sama harkat dan martabatnya Seperti kita Amin